Hai guys, jadi pada segmen gue hari ini gue akan membahas beberapa berita game, anime, dan juga tentang VTuber teman-teman Langsung aja kita copy VTuber terlebih dulu Seperti biasa, kita akan masukkan di Jisaji Jadi di Jisaji ini baru aja mengumumkan perayaan anniversary keempatnya Life Fantasy ya teman-teman Yang diadakan di panggung Jisaji Festival 2022 Night Stage Jadi kalau kita cek di website-nya langsung disini Mereka tuh menjelaskan tentang tema mereka sendiri yaitu festival Buddha ya teman-teman Oh, by the way sebenarnya untuk acaranya ini sendiri sepertinya masih lama ya Yaitu tanggal 1 Oktober sampai 2 Oktober Cuman kayaknya mereka udah kayak mulai prepare dulu Dan disini mereka juga memberikan suatu kabar teman-teman Bahwa acaranya ini akan diadakan di Maku Hari Mese Hall 1-5 Untuk tiketnya sendiri teman-teman dijelaskan akan dijual Untuk klub dan penggemar individu mulai tanggal 1 Juli hingga sampai 13 Dan untuk penjualan umum pertama akan dimulai pada 26 Juli sampai 1 Agustus teman-teman Ya mungkin bagi kalian yang ya mungkin tinggal di Jepang Atau mungkin berapa bulan-bulan itu kalian ada di Jepang Dan pas-pasnya kalian ingin nonton konser Mungkin kalian bisa cek aja konser Live Fantasia ini Yang juga pastinya banyak talent-talent dan misalnya sendiri yang akan mengisi acaranya teman-teman Jadi mungkin kalau kalian mau nonton atau ya mau liat-liat lah Kalian langsung cek aja Next gue akan membahas tentang Genshin Impact Ya jadi Genshin Impact ini baru aja memberikan suatu kabar bagus Dan menurut website resmi Yoyo Lab sendiri Yoyo versinya memberikan suatu kompensasi terhadap penundaan update versi 2.7 mereka Jadi buat kalian yang kurang tahu teman-teman Jadi perilisan Genshin Impact 2.7 sendiri ini sekarang mengalami penundaan teman-teman Jadi yang harusnya bakal diupdate dalam waktu beberapa hari lagi Ini justru diundur dalam waktu yang masih belum ditentukan teman-teman Dan kalau misalkan kita lihat banner-nya Ayaka sendiri yang sekarang Biasanya itu kan countdown-nya hitungan hari Tapi sekarang itu udah diubah Jadi kayak sebelum versi 2.6 selesai lah gitu Jadi masih belum tahu kapan teman-teman Dan kabarnya ini langsung diberikan dari website-nya sendiri Mereka mengatakan bahwa Goyofus akan memberikan suatu kompensasi terhadap pengundaraan update 2.7 ini Jadi nanti yang bakal kalian dapet itu disini adalah 400 Primogem, 1 Frasile Resign, 7 Hero Width, 16 Mystic Ore, dan 120.000 Mora Ya lumayan sih teman-teman Jadi ini akan diberikan pada tanggal 11 Mei Jadi buat kalian yang main Genshin Impact Silahkan claim ya, jangan sampai lupa teman-teman Dan terakhir hari ini Jadi di grup Facebook gue mendapatkan sebuah info Ya cukup menarik dan unik lah teman-teman Yang mengabarkan bahwa anime The Devil Is A Part Timer Atau Hattaraku Mausama Ini akan mendapatkan sequel baru Yang akan rilis pada bulan Juli 2022 Oke jadi gimana pendapat kalian teman-teman Mengingat kalau misalkan kalian tahu Manganya atau line novelnya sendiri Endingnya ini membuat banyak pihak yang kurang senang teman-teman Jadi apakah kalian tertarik untuk menonton? Silahkan terus mendapatkan di kolom komentar ya Dan ya mungkin itu dulu teman-teman untuk segmen gue hari ini And for everyone that you are there Please stay safe And take care Ciao Ciao